Tanda tangan kerjasama dalam pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan dilakukan di Taman Teluk Layan Banjermasin saat memperingati Hari Peduli Sampah Nasional tahun 2023 belum lama tadi. Penanda tangan dilakukan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifadwi Anirwana dengan Bank Kalsel yang diwakili Direktur Operasional Ahmad Fathria Putra. Turut disaksikan oleh Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga TPPKK Provinsi Kalimantan Selatan, Raudatul Jana, dan Sekda Provinsi Kalsel, Insinyur Roy Rizali Anwar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalsel Hanifadwi Anirwana menyatakan, dengan adanya sinergitas dapat membangun budaya masyarakat yang ramah lingkungan dan kelibatan aktif lintas sektor untuk pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dengan meningkatkan kerjasama bersama Bank Kalsel dalam memberikan fasilitasi pengembangan untuk bank sampah di Kalimantan Selatan. Pada kesempatan yang sama, Direktur Operasional Bank Kalsel Ahmad Fathria Putra mengatakan, ucapan terima kasihnya kepada pemerintah Provinsi Kalsel atas kesempatan yang diberikan Bank Kalsel untuk terus serta berpartisipasi mendukung program pemerintah. Salah satunya pengelolaan lingkungan hidup untuk membangun masyarakat yang ramah lingkungan. Bank Kalsel siap mendukung dalam fasilitasi kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan maupun pengelolaan sampah, sehingga mendorong industri kreatif yang berhubungan dengan penanganan sampah. Dalam hal ini juga disampaikan kegiatan penandatangan dilaksanakan bersama dengan jambore aksi bersih sampah yang dilakukan 20 titik sepanjang sungai Martapura, serta penanaman pohon bersama sekda Provinsi Kalsel di Taman Kelayan Banjermasin. Tim Liputan Dota TV Banjermasin